Oh, hei! Gak, aku gak tertarik. Ah, kirain aku dapet pelanggan. Gak ada yang mau beli coklatku. Hei, beli dong. Iyuh! Semua orang katanya suka coklat. Aku salah di mana? Aku gak bakal dapet anak anjing. Aku harus gimana? Yah, aku cuma bisa berharap. Pendaratan barusan agak gak mulus, tapi aku berhasil. Oh, hai, Lily. Kenapa kamu sedih? Gak ada yang beli coklatmu, ya? Aku udah coba semuanya. Ah, aku punya ide. Sini ikut. Wow, ini aman. Kita ke mana? Kita bakal ke istana itu. Selamat datang di dapurku. Wow, ada banyak permen. Keren banget. Ayo bikin coklat yang enak. Ini bakal menyelesaikan semua masalahmu. Pertama, kita butuh catakan ini. Gambar hati coklat dicatakan. Wah, imutnya. Gambarnya lebih banyak lagi. Tapi aku bakal pakai coklat yang lain. Biar hasilnya makin bagus. Sekarang kita tutupin. Coklat ungu ini cerah banget. Isi catakan kita sepenuhnya. Lalu kita tunggu sampai mengeras. Selanjutnya kita bisa keluarin dari catakan dan selesai. Cantik banget. Gimana menurutmu? Wow, makasih banyak. Bentuknya cakep. Ayo cepat jual. Ini pasti berhasil. Mari jualan lagi. Aku duluan. Semuanya pasti dapet kok. Laku berat. Wow, lihat. Sekarang aku bisa beli anjing. Dan semua berkat ibu periku. Kamu imut dan lembut banget. Ehem, lihat ke sini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini? Ini berat lho. Soalnya banyak berliannya. Lucu. Tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, mamukau. Aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu. Aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya. Ih, ah, aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please, deh. Hah? Harusnya itu nggak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simple. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi, tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Hmm, udah mendingan. Hmm, kayaknya semua udah siap. Aku pengen pesta ini sempurna. Tunggu bentar. Nggak bener nih. Tapi gampang benerinya. Taruh cupcakes ini di sini. Terus tinggal lurusin. Gimana kelihatannya? Hmm, aku masih kurang puas. Hei, Lily. Cakep banget. Gawat. Mickey, jangan duduk. Hah? Tidak! Oh-oh, suaranya kok gitu? Kenapa sofanya gini? Gawat. Aku dudukin kue. Eh, kayaknya masih bisa dimakan. Ups. Tapi nggak apa-apa. Bisa aku perbaiki. Dia kemana? Lihat, udah aku bilang. Wow! Uh, jangan khawatirin aku. Selamatin kuenya. Gawat. Hujan kue. Eh, kamu nggak apa-apa. Mickey? Eh, semua nggak sesuai rencana. Maaf, Lily. Aku cuma nyoba bantu. Kenapa aku sial termus? Pestanya hancur. Aku nggak sengaja. Tunggu. Aku punya ide lain. Mari mulai dari cetakan es loli ini. Taruh potongan kue ini ke cetakan. Buat efek pelangi. Aku perlu mastiin semuanya ditekan dengan rapat. Kelihatan bagus. Aku udah masukin stik es loli ke kue. Sekarang celupin ke coklat leleh. Tinggal tunggu coklatnya mengeras deh. Ambil coklat warna-warni untuk menghiasnya. Tinggal diginiin aja. Dan gunakan beragam coklat berwarna. Cantik kan? Lakukan hal yang sama pakai coklat putih. Lihat aku punya apa. Wow, kelihatannya enak. Aku terkesan, Mickey. Wow, enak. Aku pengen lagi. Hai, Penny. Lihat. Apa? Ada apa? Oh, ini jeans favoritku. Malu-maluin banget. Menurut kalian, tentangan apa berikutnya? Hmm, saya pilih apa? Oh, kalian menunggu saya? Baiklah, bagaimana kalau ini? Abracadabra. Hmm, apa ini? Jadi kita harus menggambar kado? Atau apa isinya? Tunggu sebentar, biar saya buka dulu kotaknya. Uh, lihat. Ada kado lagi di dalamnya. Aku suka kado. Yang itu pasti buat aku. Baiklah, kalau begitu. Mari kita mulai menggambar kado. Oke, kamu bisa melakukannya. Atau bisa nggak ya? Aku nggak yakin mulai dari mana. Hah, Emily selalu bisa mikir harus ngapain dulu. Aku nggak ngerti. Aku tinggal menggambar kotak dan pita. Lalu... Uh, jelek banget. Cukup. Aku mau minta bantuan buat jelasan ronda ini. Apaan deh? Kamu menggil siapa? Dan gimana caranya bisa ngebantu? Wah, dia dikirimkan kado yang gede banget. Makasih buat pengantarannya. Mendy, ini buat kamu. Buatku? Makasih. Tapi aku harus ngasih apa buat Emily? Oh, ini pasti bisa. Ini dia, Emily. Oh, makasih. Tapi... Nggak, makasih. Apa? Dia ngebuang begitu aja tanpa ngeliat apa isinya. Tapi tunggu dulu. Ini jadi ngasih aku ide. Aku punya spidol, jadi waktunya buat bikin karyaku. Aku punya kertas yang dilipat. Dan aku mulai dengan menggambar bagian atas dari kado. Lalu aku menggambar bagian bawahnya. Lalu aku tambah warna. Karena kado harus kelihatan seru. Warna kuning pasti cantik. Dan aku bakal bikin kotaknya pink. Kotak warna pink pastinya nggak pernah salah. Dan warna pink cocok banget sama kuning. Jadi pasti hasilnya bagus. Ini baru satu sisi. Aku akan warnai sisi yang satunya. Sempurna! Sekarang aku akan buka lipatan kertasnya. Waktunya menggambar bagian dalamnya. Gimana kalau gambar panda? Siapa yang nggak suka panda? Dan tentunya panda terasa kurang tempat temannya, kan? Banyak teman maksudnya. Semuanya memenuhi kotak. Hah, kocak banget. Dan selanjutnya tinggal nambahin hati. Biar pandanya makin lucu. Tinggal nambah hati di sini dan di bagian sana juga. Dan aku selesai. Sekarang aku tinggal tutup lagi. Lucu banget. Aku bisa buka dan tutup sesuka hati. Dia pasti bakal suka banget. Hey, Emily! Lihat! Hah? Oh, kamu bikin gambar kado. Yap, dan sebenarnya aku bikinin ini buat kamu. Oh, makasih. Tunggu, aku buka ini. Ya ampun, isinya banyak panda. Gemes banget. Aku penasaran apa isinya. Oh, kamu suka panda? Aku senang. Baiklah kalian berdua, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Oh, iya, kentangannya. Oh, Emily. Kado kamu kalau dibuka ngasih lihat banyak sekali panda. Mendy yang buatin untukmu. Dan Emily ngasih aku kado raksasa ini. Cuma buatku. Tapi membeli kado buat bagian dari seni menggambar. Tunggu, jadi aku menang dengan kado panda aku? Yes! Aku nggak bisa iri juga. Soalnya Mendy memang layak buat melangin ini. Bosan, kan? Oh. Wow. Oke, cukup. Ayo sini. Tercerah. Masuk sini. Sel yang bagus. Hei, teman. Oh. Minggir dasar cupu. Eh, apa tuh? Shh. Bro, di sini. Hei, ada apa? Semua ini untukmu. Jika barang itu kamu serahin. Banyak juga permennya. Hmm, oke. Keputusan bagus. Ambil nih. Oke, ntar ya. Ini dia. Senang berbisnis sama kamu. Ah, aku butuh ini. Jangan iri ya. Wah, sempurna. Saatnya bikin tampilan keren. Wah, aku harus cobain tuh. Semoga ini cukup. Layak dicoba nih. Psst, 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 psst. Untukmu. Wah, segini aja. Aku punya apa ya? Oh. Oke, kayaknya sepadan. Cuma itu. Kok gak adil? Menyedihkan. Mending daripada gak ada. Jari ku aja gak bisa masuk. Ah, jadi ada ide nih. Pake gunting ini aja. Ini bakal berhasil. Kayaknya udah cukup. Manisnya. Oke, terus apa? Lem ini bakal berguna. Ini spons terkeren. Taruh spons pada lem. Lalu celupin dalam make up. Pastiin cukup tebal. Dan pake di pipiku. Keren banget. Ahem, lihat. Wah, keren sis. Hei, kita sobatan yuk. Seriusan? Wah. Aku seneng banget kalian bisa datang. Eh, hai. Ini untukmu, Mickey. Semoga kamu suka. Wow, cantiknya. Aku gak sabar mau pake. Makasih, Lily. Cakep banget. Kamu yang terbaik. Fiuh, aku lega. Aku harus ngasih Mickey kado. Kayaknya ada sesuatu di sana. Wah, aku kaya. Eh, mungkin enggak. Apa yang bisa aku beli pake ini? Waktunya belanja. Ya ampun, enak banget. Hmm, Mickey suka apa ya? Hai, ada yang bisa aku bantu? Kami punya kado untuk segala usia. Ini buat bestiku. Hmm, aku suka popit itu. Tapi terlalu mahal. Oh, dinosaurus. Enggak, aku gak mampu beli. Budgetku tipis. Ah, aku mengerti. Aku bisa membantumu. Aku punya barangnya. Gimana menurutmu? Wah, sempurna. Siniin. Dan aku ambil uang itu juga. Ada maling datang. Yang bener aja. Semuanya hancur. Ah, jangan sedih. Kamu pengen permen? Hmm, aku suka permen sih. Makasih. Paling enggak ini gak bakal ngecewain aku. Bentar. Aku punya ide. Aku butuh permen jeli ini. Dan catakan bulat ini. Masukin jelinya ke catakan. Itu yang terakhir. Sekarang aku butuh resin epoksi bening. Tuangin ke catakan. Dan tutupin semua jelinya. Kayak gini. Sip, sekarang tinggal tunggu keras. Lalu keluarin dari catakan. Dan aku punya gelang spesial. Warna-warni banget. Cantik kan? Aku siap ke pesta. Lihat. Aku punya awan nih. Bum. Itu tantangan berikutnya. Awan pelangi. Hmm, lezat banget kan? Jadi kenapa kalian gak mulai aja? Apa? Awan pelangi? Awan kan bukan makanan. Aku harus mikir ekstra keras nih buat nyari ide. Cukup. Makanya aku gak bisa mikir. Oke, apa idemu? Kamu bakal suka ini. Lihat ya kan? Kita bisa pakai lampu awan kecil ini. Apa? Enggak ah, jelek. Oke, kamu ada ide apa? Simple aja kok. Cari awan yang kita suka, kita laso dan diturunin. Hmm, kayaknya bisa tuh. Oke, kita pakai ide ini. Sip, kayaknya ideku bisa berhasil. Tinggal pakai seragam yang pas aja. Helm udah dipakai dan aku siap nangkep awan. Sampai jumpa. Dah, tapi aku harus ngepain. Aku yakin bisa nelorin ide yang layakku pakai. Wow, kok gelap banget nih. Kosong lagi. Aku lapar. Oh, hei. Lihat, ada makanan nih. Aku suka sandwich waffle kecil. Oh, baunya enak banget. Ah, betul juga. Itu cuma hayalanku. Tapi ntar dulu. Aku tahu solusinya. Tuang sebagian adonan di beberapa mangkuk. Aku tahu rasanya pasti bakal enak. Tapi harus kewarnai dong. Itu yang terpenting. Merah di mangkuk ini, lalu diaduk aja. Aku juga mau warna biru, kuning, dan ungu. Ini dia. Adonan udah berwarna dan siap ke tahap berikut. Sandok aja sebagian adonan kecetakan waffle. Tapi jangan kebanyakan soalnya aku mau waffle pelangi. Nah, warna lain juga harus kumasukin. Beres. Nah, yuk kita mulai masak waffle. Tara, waffle pelangiku berhasil. Sekarang kita kasih krim kocok. Aku bikin awan kecil biar matching. Terus tambahin tamburan juga. Dipiring banyak banget warna seru. Aku suka. Oke, kayaknya cukup. Aku selesai. Yay! Wah, jujur aja. Kayaknya ini bikinanku yang paling bagus. Wah, berburu awanmu udah selesai. Gimana ceritanya? Hebat. Lihat awanku. Ntar dulu. Kemana perginya? Sedih. Wow, kamu bikin waffle pelangi sendiri. Mau dong. Sulit dipercaya kamu bikin ini tanpa aku. Enak lagi. Tunggu. Harusnya itu buat. Ya udah. Kamu makan aja. Hmm, kerja kalian bagus. Duh, barang-barang di sini warnanya abu-abu dan suram. Hah? Apa tuh terang-terang? Wow, pop it. Dan warnanya pelangi. Cantik banget dan super seru. Wow, ada apa nih? Ya ampun. Sana jauh-jauh. Apa? Apa yang terjadi? Aku pasti mimpi. Coba aku sentuh dikit. Oh. Halo? Hai. Ya ampun. Rambutmu cantik banget. Rambutku suram. Tenang. Jangan sedih. Kita bisa nambahin warna ke hidupmu. Mari mulai dengan rambutmu. Aku gak yakin. Percaya aja, semuanya bakal baik-baik aja. Tambahin warna pink biar kamu lebih cerah. Dan mungkin kuning dan hijau juga di sini. Sip, selesai. Gimana menurutmu? Rambutku jadi warna-warni sekarang. Wow. Aku ngerasa jauh lebih cerah. Tapi kita belum selesai. Lihat nih, tabur glitter ajaib. Wow. Itu bisa munculin barang. Bener. Dan kita bisa nambahin kilau ke rambutmu juga. Beberapa bintang aja seharusnya cukup. Dan mungkin permata dengan warna yang lain. Oh, aku suka segitiga kecil warna ember ini. Kamu jadi bersinar lebih cerah sekarang. Batu permata kelihatan cantik banget di rambutmu. Wow. Aku ngerasa jauh lebih baik. Gak suram atau sedih lagi. Aku seneng dengernya. Oh. Tapi bajuku masih bosenin. Sedih. Hmm. Aku paham. Bisa aku ubah juga kok. Wow. Aku kenapa nih? Tenang aja. Ini keajaiban unicorn. Pegangannya keret ya. Ya ampun bajuku. Ini gak sulit sama sekali. Kamu cuma perlu nyiapin kaos polos dan plastik. Potong plastiknya bentuk kupu-kupu. Terus tambahin cat warna-warni ke kuas roll cat. Bisa pakai warna apapun sesuka kamu. Tapi pelangi paling seru pastinya. Sekarang kaosmu bisa dicat. Gulingkan kuas roll di atas potongan plastiknya. Sip. Selesai. Lepas plastiknya. Dan keren kan? Wow. Gak nyangka. Ternyata bikinnya segampang itu ya. Makasih banyak. Aku ngerasa cantik pakai semua warna cantik ini. Banget. Oke. Cukup. Aku harus berusaha maksimal. Alva. Aku bisa pakai sihir unicornku aja loh. Wow. Makasih. Aku juga mau ngebuang gorden ini. Tunggu. Tunggu bentar lagi. Alva. Kamu imut banget. Sini biar aku bantu. Uh. Makasih ya. Aku nyangkut. Gimana kalau kita cegah biar gak terjadi lagi? Kita mulai dengan benang ini. Dilitkan benang di tangan kayak gini. Si, pas udah banyak keluarin dari jariku. Terus, gulung benangnya di bagian tengah. Kita ikat lalu ambil gunting. Karena aku mau motong ujungnya, pastiin semua kepotong dan sisain sedikit ekor. Sempurna. Jadi deh bola kecil lucu dari benang. Tinggal ditambahin ke warna lain yang udah kubuat. Ekornya bisa diikat ke tali. Potong sisanya. Dan sekarang siap dipakai. Ini dia. Aku udah bikin gorden baru untuk jendelamu. Imut ya. Pasti bikin kamu senyum. Warnanya beragam dan ukurannya beda-beda. Cantik banget kalau kena sinar matahari. Kamarmu jadi cerah deh. Aku suka unicorn. Makasih pujiannya, Ava. Oh, tapi masih ada yang harus diubah di sini. Bola kecil warna-warni ini bisa membantuku. Saatnya pakai lem tembak andalanku di tahap ini. Tambahin sedikit lem ke bola dan tempel ke bangku ini. Lanjut terus sampai penuh. Pakai pola pelangi tentunya. Taraaa! Ava, lihat. Aku bikinin kamu bangku biar kamu gak duduk di lantai nih. Wow, nyaman banget. Makasih unicorn. Aku udah bikin gambar ini. Ini buat aku. Wow, makasih banyak ya. Yuk gantung di dinding ini. Atau mungkin di sini. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide. Ambil kanvas kosong dan lem tembak. Bikin garis berombak biar bisa naruh benang di sana. Terus lanjutin dengan lebih banyak benang warna-warni. Karena kita masih mau pakai motif pelangi. Terusin sampai ke ujung kanvas ya. Ini benang terakhir dan selesai. Kanvasnya beres. Kita bisa gantung di dekat karya senimu yang lain. Wow, unicorn jadi kayak di museum nih. Banyak karya seni. Aku bahagia banget. Senang dengernya. Kita ubah kamarmu jadi pelangi. Oke, terusnya apa nih? Mie. Siapa yang gak suka mie lezat? Iya kan? Tapi aku mau mie-nya penuh warna. Mie pelangi ya. Hah? Mie pelangi? Entah gimana cara bikinnya. Apa? Kamu ada ide? Soalnya aku enggak. Wah, kok tau-tau ada ini? Coba lihat apa isinya. Hah? Gak ada apa-apanya nih. Kosong. Dasar kamu ya. Lihat dong piringnya. Oh, piringnya. Tentu. Aku tahu isinya di sana. Kayaknya kita dapat mie instan. Juga pewarna. Eh, ini buat aku. Oke, aku punya semangkuk air. Kukasih warna merah ah. Ini dia. Kayaknya udah cukup merah. Saatnya mie ramen dimasukin. Semua harus kuaduk biar mie-nya terurai dan warnanya rata. Lihat tuh. Pasti mie-nya jadi merah. Sekarang mie-nya ditaruh piring bareng warna yang lain. Aromanya enak banget. Iya enggak? Aroma lezat apa tuh? Wow, luar biasa. Hei, jangan makan mie langsung pake tangan. Bentar ya. Aku ambilin garpu dulu. Oh, Nutella. Enak banget. Apa nih? Kok kamu bikin sedih? Aku gak sengaja kok. Ya ampun. Dia enerjik banget sih. Capek lihatnya. Lama banget sih. Berapa lama aku harus nunggu. Enggak. Jangan makan mie pake tangan. Jadak. Udahlah. Anggap ini punya aku. Hei, jangan. Dia makan mie tuh. Tidak, dia datang. Aku bawa kabur aja. Aku dapet garpu. Hah? Mana mie-nya? Dikiranya dia bisa kabur. Akanku ikutin mie-nya. Hah? Oh, aku ketahuan. Masa kamu habisin semua pas aku gak ada? Gak semua kok. Masih kususain dikit buat kamu. Wow. Dapetnya bagus. Ini deh. Boleh juga. Coba aja. Keren. Aku juga pengen nyoba. Bersedia. Siap. Seru parah. Ada bantal polos tuh. Nah, gini dong. Warnain apa lagi ya? Yang ini pasti cakep. Wih. Alat beberesnya berubah jadi bagus. Popit-nya juga. Aku mau bikin topi pelangi. Keren. Wow. Selanjutnya giliranku. Rambutku emang pengen kuginiin. Pancake-nya bisa diwarnai gak? Hah? Rusak ya? Biar aku aja. Masih coklat. Duh, baterainya udah mau abis. Bentar. Aku punya ide. Kita bisa pakai pensil warnaku. Buat ngewarnain pancake-nya. Emm, ogah ah. Pewarnanya harus yang bisa dimakan. Tambahin aja secukupnya ke adonan. Merahnya kelihatan cantik, kan? Selanjutnya tuan kewajan. Jadi kelihatan warna-warni. Tada. Gak perlu sihir lagi deh. Kamu denger gak? Ada apaan ya? Sarapan pancake gratis nih. Tampilannya cantik banget. Perlu sering bangun siang nih. Yes, saatnya tantangan lain. Kamu buka duluan, Gi. Kenapa gak kamu dulu? Eh, aku seriusan. Astaga, mau dong. Astaga, astaga, astaga. Kamu lihat? Satu kue utuh. Toppingnya potongan cookies dan donat utuh lagi. Luar biasa, kan? Tahu gak? Aku siap makan. Wah, makanan terenak yang pernah kumakan. Ya, dari sini juga kelihatan enak banget. Gak bisa berhenti makan nih. Wah, kamu habisin semuanya sekaligus. Tapi saatnya buka punyaku. Wah, aku juga dapet kue. Dengan topping donat dan permen. Itu marshmallow ya? Iya, betul. Ini beneran hamparan makanan manis. Hmm, pasti rasanya seenak punya dia. Hmm, hmm, hmm. Dia bakal lama banget kalau pakai sendok itu. Biar ku bantuin. Akanku ambil dari tengah pas dia lengah. Ini dia. Wah, pasti enak deh. Dia gak tahu aku ambil ini. Masuk mulut. Ah, nyendok lagi. Hah? Apa ini? Bolok besar banget. Aku tahu siapa yang harus tanggung jawab. Hei, kamu ngapain? Apa? Aku nyuri kuemu. Enggak. Yaudahlah. Nyobain toppingnya, ah. Suka banget marshmallow. Hmm, manisnya. Kelihatannya enak. Aku ambil dikit aja toppingnya. Ayo dong. Yes, masuklah ke mulutku. Hah? Bunyi apa tuh? Heiwiwi. Sulit dipercaya. Kamu habisin hampir setengah kueku. Hah? Apa? Aku? Tentu bukan. Gak mungkin aku kayak gitu. Beneran? Beneran? Nah, gigimu gak sinkron tuh. Apa? Apa maksudmu? Nih, lihat. Pencuri kue. Haha. Ya kan? Udah aku bilang. Ya ampun. Aku suka banget donat. Tapi donat warna-warni jauh lebih keren. Ya kan? Wah, kayaknya ini tantangan pertama kita deh. Aku tahu harus ngapain. Tunggu aja. Apa? Kamu selalu aja ambil barangku. Wow, adonannya udah beneran kamu campur. Ya iyalah. Aku kan pinter bikin kue. Kutuang adonan ke dalam gelas. Kurasa cukup. Lalu kita tambah pewarna. Kita mulai dari biru. Sekarang udah bisa diambil dari gelas. Terus remas-remas kantongnya biar warnanya nyampur. Sip. Sekarang cetakan donatnya. Semua warna akanku masukin. Aku tahu hasilnya bakal cantik banget. Adonanku cukup untuk menuhin cetakan. Tinggal selesain yang terakhir dengan kuning. Kayaknya mantap tuh. Sekarang masukin oven. Aku harus bikin sendiri. Untung ada bahan ini. Gak perlu bikin semuanya dari nol. Itu sih bosan ngin. Juga kelamaan. Aku udah punya donat kecil. Tinggal dicat aja. Imut banget. Cantik lagi. Sampai sulit milih warna favorit. Tapi aku juga mau taburan. Pake kertas aja lah. Ya ampun. Imutnya gak nahan. Jadi pengen nangis. Harus kucobain nih. Sini ijo. Ini dia. Donatnya udah cukup lama dipanggang. Baunya enak nih. Terus warna-warni banget. Nah, donat gak asik tanpa topping. Ambil aja satu dan celupin kucob roasting. Lalu lanjutin dengan taburan. Wah, donat-donatku jadi kelihatan imut banget. Eh, aku benci donat. Gigiku jadi sakit. Wow, donatmu cakep banget. Kamu ditahan karena masuk secara ilegal. Eh, kamu nyumbau ini? Ya, harum banget. Tunggu. Dia pergi. Saatnya kabur. Aku tahu pasti di sekitar sini. Baunya dari meja ini. Ups, aku ngumpet dulu deh. Ada yang bikin sesuatu di sini, kan? Oke, aku ngaku. Aku yang ngerampok harta itu. Aku rasa lebih baik aku ditahan. Apa? Dia nyembunyiin emas dan segepok uang di sakunya. Hmm, yang bikin donat ini jenius deh. Ya ampun, enak banget. Donat terenak yang pernah kumakan. Hei, itu apaan di meja? Bukan apa-apa. Kusingkirin aja lah. Terserah kamu lah. Donatnya enak banget. Iya, aku tetap di bawah sini aja. Astaga, nyaris banget. Aku suka yang terakhir. Tunggu. Tolong, aku takut. Kamu ngelakuin ini. Wah, keren. Lihat deh, ini mewah banget. Punyamu gak begitu bagus. Untungnya aku punya ini. Hah, kotak lagi. Oke, ini jadi lebih menarik. Kirasatku bagus untuk yang satu ini. Kotak lagi. Aku suka permainan ini. Yes, lihat itu. Banyak banget digitube-nya. Kamu dapet apa? Wah, ini gak lucu. Lucu kok. Wah, lentur banget. Aku mau satu inah. Bisa meregang sejauh apa ya? Wah, bagus banget. Kalau yang ini. Tunggu, aku punya ide. Jangan kotak lagi dong. Hei. Apa itu? Halo, Madison. Kamu ketakutan. Kamu kekanakan-kan banget. Jadi, apa isi kotaknya? Seriusan. Sedotan. Itu aneh banget. Yaudah, selamat bersenang-senang. Terserah. Pasti ada yang bisa aku lakukan dengan ini. Hmm. Aku tahu. Potong ujung sedotan. Sisain bagian fleksibelnya kayak gini. Potong sedotan lainnya kayak gini juga. Fidget tube mini. Gemes banget. Ini kayak cacing. Hah, ini keren. Wah, kamu juga punya. Aku mau dong. Tunggu. Coba sesuatu yuk. Sekarang kita punya yang panjang. Dan aku punya tangan-tangan kecil ini. Aku juga. Tarik. Aku menang. Ayo lakuin lagi. Ini game paling seru. Kamu pinter banget. Aku suka melukis. Rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pakai warna pink terang ini. Cantik banget. Wah, ada pesentuh. Coba lihat. Wah, pesta pelangi. Astaga. Keren. Oke. Harus nyari pakaian yang pas nih. Ups. Kuasnya. Oke, lemariku. Kamu punya baju apa untukku? Ah, payah. Gak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku musti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Eh, bentar. Catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Saatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia. Ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Serunya. Harus dipastiin. Warnanya bener-bener nempel di bulu mataku. Aku tahu. Aku butuh warna alis. Orange aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan bikin aja lagi. Astaga. Bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke. Akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Susat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pake sendiri. Serunya. Pilihan pas untuk pesta pelangi. Ayo coba jawab sekali lagi. Kalian tahu jawaban pertanyaan ini? Aku ngebleng. Aku coba jawab ya. Silahkan. Lihat. Seriusan. Kayaknya bukan gini. Yang penting udah usaha. Aku tahu. Coba gini. Lihat spidol ini. Keluarin tintanya kayak gini. Lalu tiup pake mulut. Lihat tinta hijau yang keluar ini. Ambil masker rambut favoritmu dan tuang ke tintanya. Jangan lupa diaduk dulu. Warna ini cakep banget kan? Yuk coba. Oke. Yang hijau oles di sini. Lalu bungkus pake kertas aluminium. Lalu yang ini warna ungu. Beres? Belum. Mesti ditunggu dulu. Oke. Kayaknya udah siap. Masa? Keren. Yap. Beneran berhasil. Warnanya cakep banget. Tara. Cakep gak tuh? Tunggu bentar. Wow. Aku kayak putri pelangi. Keren parah. Kita buka salon cat rambut yuk. Boleh. Hei. 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 Oh. Lu sudah kembali. Dadah. Hei. Ada apa? Kamu gak mau tahu. Oke. Lihat. Oh. Kasian. Tenang. Nanti bisa coba lagi. Oh. Aku bisa bikin kamu semangat. Ini dia. Apa? Enggak. Aku gak pantas dapet itu. Jangan konyol. Ambil aja. Seru-seruan. Lihat. Lumayan bagus kan? Ehm. Oke. Ini lumayan. Hmm. Oke juga sih. Aku suka ini. Kamu bener. Ini bikin aku semangat. Aku gak bisa berhenti. Chris. Hei. Chris. Gak mempan. Ku ambil aja kertas ujiannya. Hmm. Seharusnya bisa pakai ini. Aku mau tambah garis di sini dan satu di sana. Nah. Beres. Hei. Lihat. Kamu dapat A+. Masih gak denger. Senang banget. Hah. Dimana aku? Apa yang terjadi? Lihat. A+. Usahamu boleh juga. Kenapa kamu ngelakuin itu? Kalau mau tinggal bilang aja. Aku cuma mau bantu. Kamu bener. Ini lumayan seru. Kataku juga apa. Kacap lipstick deh. Hmm. Dimana ya? Ah. Lumayan. Ah. Itu dia yang kucari. Trims Annie. Eh. Kamu ngapain sih? Jangan. Jangan. Aku suka warna ini. Itu punya aku. Ingat ya. Wow. Sensi amat sih dia. Bukan punya kamu. Udah dong apa? Aku serius. Ini mulai ngebelin sih. Stop dong. Lihat aja. Uh. Cantik banget. Aku juga bisa kayak gitu. Lihat sendiri kan? Keren. Lebih keren ini dong. Lebih cocok di aku daripada kamu. Kamu kelihatan kayak badut. Badut jelek banget. Stop. Aku gak mau terusin ini. Hah. Ini punyaku. Semua punyaku. Bolehlah usahamu, Annie. Oh-oh. Mungkin ini bukan lipstickku. Duh. Jadi gak enak. Aku harus minta maaf ke Annie. Tunggu. Aku punya ide. Aku butuh penat ridiku. Buat lingkaran di sekeliling tabung lipstick. Terus aja melakukan ini. Lalu buat berlapis-lapis. Seperti ini. Buat lingkaran juga ke bagian belakang tabung. Setelah sampai di bagian akhir, isi bagian bawah tabung. Tabungnya harus tertutup semua. Sempurna. Aku juga pakai penat ridi untuk bikin huruf A. Tempelkan ke tabungnya. Begitu aja. Dan selesai. Oh, Annie datang. Eh, Annie. Ini untukmu. Hah? Apa itu? Itu lipstickku ya? Wah, keren banget. Makasih, Ava. Maafin aku. Lihat yang kutemukan. Ya ampun. Sama dengan punya aku. Gak bisa berhenti mandangin kalung ini. Indahnya. Wow. Aku beruntung banget. Sangat indah. Wow. Au. Sakit. Oh, tidak. Kalungku. Rusak. Lihat deh. Oh, lihat itu. Mungkin aku bisa betulin. Halo? Ada orang gak di sini? Lihat saja kualitas lastitik itu. Hei. Halo. Permisi. Hah? Ada perlu apa? Hai, Annie. Masuklah. Oh, ya. Beneran. Apa kabar? Kalungku putus. Ya, beneran rusak. Tapi aku bisa memperbaikinya. Coba aku lihat kondisinya dulu. Eh, ini udah gak bisa diperbaiki lagi. Udah jadi sampah. Tapi aku suka banget. Shh. Gak apa-apa. Akanku buatkan yang lebih baik lagi. Lihat ini. Kamu baik-baik aja kan? Kayaknya ini bukan gaya aku deh. Aku belum selesai. Enggak. Aku gak suka. Ini berlebihan. Wow. Kamu beneran cerewet soal aksesoris. Aku kehabisan ide. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Tunggu sebentar. Aku tahu harus apa. Yang kubutuhkan hanya popit ini. Aku isi selnya dengan plastik dari pena 3D. Aku isi terus sampai ke barisan bawah. Lalu aku taruh kalung di sepanjang barisan dan tutupi dengan plastik lagi. Pastikan kalungnya terkutup seluruhnya. Lalu tunggu sampai mengeras. Udah bisa dilepas dari popit. Cobain deh. Gimana kelihatannya? Aku lihat dulu. Tampak seperti bunga. Aku gak percaya kamu bikin ini. Apa? Ini keren banget. Makasih ya. Hei. Itu kerjaanku. Apa? Yes. There. There. Wow. Hey. Oops. Oops. Oh, hai Wendy. Bata-ba-tada. Oh, sorry. Hai. Apa itu? Oh, ini airport baruku. Aku suka banget. Nggak tahu gimana kalau nggak ada ini. Boleh lihat nggak? Oke, tapi hati-hati ya. Uh, suka banget. Mungkin aku harus beli juga. Tidak! Tenang aja, aku ambil. Tuh kan, kejadian deh. Tara! Kenapa? Itu kayaknya retak deh. Aduh, maaf banget. Nggak sengaja. Kenapa? Kenapa terjadi padaku? Jangan nangis ya. Tunggu, aku tahu cara perbaikinya. Nggak lama lagi casingnya jadi super keren. Pertama, aku perlu lampstick. Bikin garis tipis di atas casing. Cukup segini. Sekarang perlu pinset. Pakai pinset untuk menempel manik-manik ke casing. Jangan sampai tangan lengket. Manik-manik warna-warni ditempel selang-seling. Nggak perlu buru-buru. Aku ingin sempurna. Jangan sampai Wendy marah. Eh, tambah marah. Setelah selesai, tambah satu baris lagi. Usahakan agar bagus dan rapi. Pasti akan jadi warna-warni meriah. Lakukan hingga ke bagian bawah casing. Lalu ke bagian sisinya. Aku ingin semua tertutup. Ini yang terakhir. Wow, lihat deh. Nggak sabar kasih lihat ke Wendy. Lihat ke sini. Ini casing airport barumu. Semoga kamu suka. Masa sih? Kamu buatin untukku. Makasih, Gina. Gimana kalau kita dengerin musik bareng? Nih, Pakai. Kita dengerin lagu apa nih? Aku suka lagu ini. Naman, kamu di sini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Eh, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Hmm, tunggu. Aku rasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya, aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit. Ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enak kan? Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu. Tolongin yang ini juga dong. Oh, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Oh ya, cerita lagi dong. Oh, ntar dulu ya. Nanti aku balik. Nanti aku balik. Lih. Hah. Nomi, kamu oke? Hah. Gigiku. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Hei, gigi wanita tua itu. Akanku usahain. Yuhuuu. Eh, ada orang di situ. Hah? Semoga gigi ini pas. Uh. Oh, boleh juga. Sorry banget, David. Oh, tunggu dulu. Ih. Gimana tadi? Oke, lupain aja. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget, kan? Iya sih, tapi gugup sama takut juga. Aduh, gawat. Kok malah gini? Panjang banget. Dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lompas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih seger. Maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, oh, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas sini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa digeriting pakai itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pakai pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti nggak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Uff, aku jencing nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Hmm, coba gue biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini nggak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh-oh. Sofia, rambutku. Maaf, aku nggak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedut sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow. Keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pakai pengeriting rambut lagi. Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik. Wah. Lomba dance lagi ya? Nggak usah lah. Oh. Apa ini? Pelajaran dance? Doaku dikabulin. Saatnya gerak badan. Satu, dua, tiga, empat. Yes. Keren banget, babe. Duh. Ah. Halo juga. Kamu mau ngedance? Mau banget. Bisa gini enggak? Kayaknya enggak ya? Aku pengen belajar. Boleh ya? Hmm. Oke, oke. Dikit aja boleh. Oke. Ayo. Dua, dua, gak, go. Tangan, oke. Kaki juga. Kayak gini benar. Gabungin semuanya. Dan berputar. Ya ampun. Kamu berhasil. Ih, yang itu perlu latihan. Aku mau ikut lomba. Ayo ngedance lagi, guys. Makasih, makasih. Aduh, silau banget di sini. Oke, jangan fokus ke penonton. Ingat gerakannya aja. Fokus. Putar. Jangan lupa senyum. Fiu, aku berhasil. Wow, mereka suka aku. Mereka beneran suka aku. Fiu. Mereka ngapain ya? Pada ngetawain apa? Aduh, capeknya. Tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar, ah. Wuh. Yeay. Saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada. Dan taruh cerminnya di sini. Hah? Papa, bangun. Oh, wow. Capek banget. Apa? Tuh, ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan. Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Eh, aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya. Bantuin papa ya. Emang bisa? Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus, tambah air dikit. Segitu cukup. Terus keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Tuang lewat lubang kecil ini. Cukup. Jangan kepenuhan. Oke, masukin freezer dulu. Biarin beberapa menit sampai beku. Hmm, aku harus ngapain lagi ya hari ini? Oh, kayaknya udah cukup lama. Siap dipakai. Hei, aku datang, Pak. Lihat, aku bikin apa? Es lidah buaya. Nih, ambil. Gosok aja di kantong mata papa. Terus aja jangan berhenti. Berhasil kok. Ya kan? Mata pandanya hilang. Wah, super keren. Mata yang satunya juga ah. Papa suka. Rasanya dingin di kulit. Gak nyangka bikinnya mudah. Kamu udah nolongin papa, nak. Papa pergi dulu ya. Eh, sorry, telah. Apa kabar? Berhari-hari belum tidur nih. Tampangku mengerikan. Wah, cobain ini deh. Bikinan putriku. Sini kutunjukin. Kosok aja di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Aku bisa ambil alih sekarang. Sama-sama. Mana dia? Oh. Dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai, guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, barangku. Hahaha, ojang. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngeliat ini. Itu, eh, buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Ya. Gak apa sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Iyuh, jangan diarahin ke mukaku. Gimana kalau coba pakai ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pakai alas bedaku ya. Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sophia. Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sophia. Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Sekarang musim panas. Artinya, ketiak harus bersih. Aduh, kebelet banget nih. Ah, hati-hati dong kalau jalan. Betty, alismu kemana? Kena cukuran ya ini? Sumpah, gak sengaja. Taruh pisau cukurnya, Betty. Ah. Ampun. Stop. Apa? Mukaku jadi aneh nih. Coba kupikirin sebentar. Sendok ini punya lengkung sempurna. Aku bisa membentuk alis mata. Ikuti aja tepiannya. Lihat nih. Lalu tinggal diisi tengahnya. Berhasil banget. Bahkan kayak gak ada kejadian. Lihat aja sendiri. Coba kulihat. Untung kamu ahli make up, Lily. Ah, ya ampun. Nyaris banget tadi tuh. Maskara ini keren. Oke, terus apa? Aku tahu. Wah, cantik. Kamu mau ngapain? Pergi. Tapi, kamu jahat. Ini gak adil. Eh, aku ada ide. Akhirnya make aku beres. Aku pake aja concealer ini. Pelan dan tenang. Hih, kejahatan sempurna. Kelihatan keren. Ah, ini yang kubutuhin. Apa? Gak secepat itu. Jangan ambil make aku. Tapi kamu punya banyak. Gak boleh. Tapi masih ada ini. Aku bakal tampil cantik. Butuh sesuatu buat ngolesin? Ya udah, langsung taruh aja di wajah. Mungkin kayak gini caranya. Oke, kayaknya cukup. Gak bisa digosok pake tangan. Pasti ada yang bisa kupake. Hmm, balon ini bisa berguna. Kayaknya bisa berhasil. Akan ketiup balonnya. Terus ikat ujungnya. Bisa ngeratain make up. Wah, berhasil. Hmm, keren juga. Harus kuratain lagi nih. Mana concealerku? Bentar. Hei, kamu ngapain? Bawa sini. Kenapa kamu punya yang bagus-bagus? Kamu mau balonnya. Hei, make upmu bagus. Aku akan pake ini besok. Lihat. Makasih, sis. Hmm, Betty masih tidur. Kesempatan untuk nge-prank nih. Kita pasti mau rambut lebet, kan? Ya, tapi bukan di sini. Aduh, kayaknya dia mau bangun. Ah, hai, ci! Nyaris aja. Jangan lupa singkirin alat-alat ini. Rambut ini harus tetap ada. Oh! Ah, enaknya tidur. Udah lama gak tidur seenak itu. Hah? Apa nih di atas bibirku? Ada sesuatu di wajahku. Oh, yang bener aja. Oke, kucukur aja. Cukuranku mana sih? Tunggu, aku ada ide. Apa guntingku jatuh ke sini, ya? Oh, kotak barangku. Pasti ada yang bisa bantu di sini. Pencabut alisku. Ini pasti bisa dipakai di bibir. Ayo dicobain. Kayaknya bisa, nih. Yes! Kulitku kering banget. Itu krim pelembab Naomi, ya? Saatnya ganti formula. Ha! Jangan lupa dada. Kulit di sini sensitif banget. Oh, udah lebih bagus, nih. Siap-siap buat malam ini dulu, ah. Ada apa nih di dadaku? Bulu dada? Ah! Kok bisa gini, sih? Ngecek Instagram dulu, ah. Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh. Nanti kupinjemin. Daun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make-upnya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil, cepat kabur. Dia di sana. Ya ampun, aku harus gerak cepet. Di mana, ya? Ini dia. Pasti bakalan ampuh. Oke, sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi gak yakin. Jangan-jangan. Belum cukup. Apa harus pake ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah. Ini yang jerah. Usap pelan-pelan di bibir. Meres. Simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow. Bibirmu. Asik. Mimpiku kesampean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat make-upku. Jangan kabur. Oh, dia kuat banget.